Menyampaikan selamat dari Raya Natal itu Merusak iman tidak dosa tidak haram tidak Tergantung haram dan bisa merusak akhidah Kalau yang mengucapkan itu Meniatnya mendukung keyakinan orang-orang Nasrani Bahwa Nabi Nisa itu adalah anak Allah Itu menjadi Nanti rusak imannya bukan hanya haram Tapi kalau sekedar ya sesama Kenalan Selamat dari Raya ya tidak apa-apa Siapa tahu dengan diucapkan selamat itu Orang Islam ternyata terbuka Islam itu seperti apa sih kalau terbuka Belajar Setelah belajar Ternyata yang benar Islam Soalnya Islam bisa begitu Sudah Tapi tidak usah ikut-ikutuan terus Apa itu jeneng itu Pohon beringin Kayu lampu Ya tidak perlu Emang ada di Santa Santa Cruz Apa itu jenengnya Tidak perlu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah keadaan Dengan perhitungan kita itu Dengan perhitungan yang matang itu Kita sebaiknya mengucapkan sesuatu Ya ucapkan saja sesuatu Niatnya kita merangkul Niatnya kita merangkul Jadi apa-apa itu menjadi haram atau tidak haram Itu kan dilihat dulu Sebabnya Niatnya Kecuali yang sudah dituliskan oleh dalam Al-Quran Atau itu sudah disampaikan oleh Rasulullah secara langsung Itu hukum-hukum yang lain itu Tidak boleh kaku-kaku amat Amat saja tidak kaku Kalau tidak berjaya tanya irsad Amat saja tidak kanya irsad Kaku rasat Amat Rata Di Itu fatwa MUI fatwa Fatwa itu pesan Boleh dibakai boleh tidak Kita kalau mau memakai juga harus tahu alasannya Alasannya apa Kita juga tidak memakai Kalau kita punya alasan yang kuat Bagus Bismillahirrahmanirrahim Wa amman waliyah Wajar wa dalama Bawailon lau Min ngadab Min ngadab Billah Wangi kopi Dan ada pun Orang yang menguasai Yang diberi tanggung jawab Kemudian Jar Kemudian Opo Wajene Menyimpang Dan dolem Tidak adil Maka Orang itu akan celaka Bentuknya adalah Siksaan Allah Nanti akan mendapatkan Siksaan Allah Maksudnya dosa Bismillahirrahmanirrahim Nanti apa-apa Aku dulu Setelah zaman sekarang Tidak boleh kita Terlalu Kaku-kaku Amat Nah nanti Justru tujuan itu Tidak Tercapai Tujuan kita itu kan Perjayaan Agama Allah Agama Allah itu jaya Seluruh umat manusia Entah orang Islam Entah orang non-Islam Semua Sejahtera Bahagia Tentera Aman Dame Di dunia begitu Kemudian Akan makin banyak Orang yang Punya kemungkinan Masuk surga Nah orang Islam bisa beribadah dengan Tenang Orang non-Islam juga Lebih mudah untuk Mempelajari Islam Sehingga dengan mempelajari Islam itu Akan tahu bahwa Islam lah yang benar Kemudian masuk Islam Jadi makin banyak Kemungkinan manusia masuk surga Di akhirat nanti Dinaikin yang konekuin